Intro Dalam mengantisipasi adanya kecurangan pada pelaksanaan Pilkada Sibolga ratusan lembar surat suara yang mengalami kerusakan dalam pencetakan dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar Pemusnahan surat suara tersebut dilakukan di halaman kantor KPU dengan disaksikan aparat kepolisian dan bawaslu Kota Sibolga Tidak hanya surat suara yang rusak cetak yang dimusnahkan bahkan kelebihan surat suara yang diterima untuk Pilkada Kota Sibolga juga turut dimusnahkan Pemusnahan surat suara rusak dan berlebih tersebut sebelum dibakar kertas surat suara terlebih dahulu dihitung satu persatu Hal itu dilakukan untuk mencocokkan data surat suara yang rusak pada laporan KPU Kota Sibolga Dalam Pilkada Serantak 2020 ini KPU Kota Sibolga menerima logistik surat suara sebanyak 68.030 lembar dan disesuaikan dengan jumlah DPT yang mencapai 64.329 pemilih Dari pantauan tim Liputan N2STP 8 Desember sehari menjelang pelaksanaan Pilkada Seluruh logistik Pilkada Kota Sibolga telah didistribusikan sampai ke tingkat PPS dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Liputan Rizky Ramadhan Edi Prambudi N2STP memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!